Hai, tolong! Ada polisi mau melahirkan! Ada polisi mau melahirkan! Apa? Ada polisi mau melahirkan? Iya, cepat tolong aku, Pak Maniakuja! Di mana, di mana? Cepat, beritahu kami! Di sini ada orang mau melahirkan! Apa? Yang mau melahirkan siapa? Yang mau melahirkan siapa? Ini, Polisi Yuta! Halo, teman-teman! Jumpa lagi di Dunia Wilson! Hari ini kita akan bermain game Sakura ya! Wah, hari ini kita hari pertama jadi polisi, Mio! Iya, Kak! Wah, Kakak sekarang sudah punya seragam baru ya, Kak! Sama Ayah Susanti! Iya, Ayah Susanti kamu juga punya seragam baru! Iya, Yuta! Aku dikasih sama ibu polisi, Iyo! Tapi kamu punya, Mio! Aku punya belum selesai, Kak! Ya, kasihan sekali! Si Mio jadi tidak punya seragam! Ayo deh, kalau begitu kita harus bertugas sekarang! Kita tidak boleh terlambat di hari pertama kita! Iya, Kak! Ayo kita berangkat! Wah, kita dapat mobil polisi juga ya! Tapi, mobil polisi yang ini tidak ada si Renenya, Kak! Ya, padahal aku juga ingin mobil polisi yang ada si Renenya! Tidak apa-apa, Kak! Nanti kalau kita sudah jadi polisi senior, pasti kita juga diberi mobil polisi! Eh, ya sudah, ya sudah! Kalau begitu, ayo kita pergi ke kantor polisi, Mio! Kira-kira hari ini tugasnya apa ya? Hmm, mungkin kita dituruh menangkap penjahat, Kak! Ah, baiklah! Kalau begitu kita turun dulu! Ibu polisi, Iyo! Ibu polisi, Iyo! Wah, kalian! Polisi cilik sudah datang! Pagi-pagi sekali! Bagus-bagus! Hari pertama bekerja tidak boleh terlambat! Wah, kami hari ini diberi tugas apa ya, Ibu polisi, Iyo? Iya, Ibu polisi, Iyo! Hari ini tugas kami apa? Aku jadi penasaran! Apa kami bisa menangkap penjahat? Waduh, Yuta! Coba kamu tanyai Pak Polisi Ken deh! Pak Polisi Ken akan memberi kalian tugas! Hmm, baiklah! Ayo, ayo, Mio! Kita masuk, Mio! Aku jadi penasaran, Kak! Tugas kita apa ya, Kak? Pak Polisi Ken! Pak Polisi Ken! Wah, polisi-polisi cilik sudah datang! Hmm, hari ini aku akan memberi kalian tugas! Apa tugas kami ya, Pak Polisi Ken? Kalian hari ini harus patroli di dekat lampu merah! Kalian mengatur lalu lintas ya! Hah? Mengatur lalu lintas? Kenapa kami mengatur lalu lintas? Kalau polisi kan tugasnya menangkap penjahat! Kenapa kami ditugaskan mengatur lalu lintas? Iya, soalnya kan kalian baru jadi polisi! Jadi kalian hari ini tugasnya mengatur lalu lintas! Mengatur lalu lintas juga bagus, Kak! Kalian kan jadi membuat jalanan lancar dan tidak macet! Eh, Mio! Kenapa kita jadi mengatur lalu lintas? Aku juga mau menangkap penjahat, Mio! Hahaha! Dasar polisi cilik! Kalian? Mau menangkap penjahat? Hahaha! Mana bisa? Iya, kalian mana bisa? Wah! Kalian kan belum berpengalaman! Mana bisa menangkap penjahat? Paling-paling kalian yang ditangkap penjahat! Hah? Aku, aku bisa, Kak! Aku bisa! He, sudah lah! Itu tugas kami! Kamu tugasnya mengatur lalu lintas saja! Eh, Mio! Mio! Hah? Masa sih mereka meremehkan kita, Mio? Iya, Kak! Kenapa mereka menertawakan kita, ya, Kak? Hah? Aku akan buktikan! Aku pasti bisa, nih! Menangkap penjahat, Mio! Iya, Kak! Kita kan sudah polisi yang terlatih, Kak! Nah, Yuta! Ayo! Kamu segera pergi bertugas, ya, Yuta! Iya, ibu polisi, iyo! Tapi aku sedih, Mio! Kenapa kita tidak diberi tugas menangkap penjahat? Iya, Kak! Ya, sudah deh, Kak! Yang penting kita berangkat saja! Kita kerjakan saja tugas kita dengan sebaik-baiknya! Iya, iya, Mio! Baiklah! Ah, tapi... Eh, Mio! Mio! Kamu singgah dulu ke Yumat, Mio! Memangnya kenapa, Kak? Aku lapar! Aku tadi pagi belum sempat sarapan, Mio! Eh, ya, sudah deh, Kak! Kalau begitu kita singgah ke Yumat saja! Iya, aku juga mau beli camilan! Mudah-mudahan nanti kita sambil patroli bisa makan! Baiklah! Ayo-ayo, kita belanja dulu di Yumat! Hai, Mbak Mami! Wah, kalian hari ini menjadi polisi, ya? Iya, Mbak Mami! Kami sudah berhasil menjadi polisi cilik! Wah, keren-keren! Selamat bertugas, ya! Semoga saja kalian bisa menangkap penjahat! Nah, aku mau beli bekal, nih! Supaya kami bisa makan waktu patroli! Wah, ayo-ayo, silakan dipilih! Ayo, Mio! Kita mau cari bekal apa, ya, Mio? Hmm, kenapa sampai hari ini kalian tidak berhasil menguasai kantor polisi koban? Oh, oh, iya, iya! Wah, kalian ini tidak bisa diharapkan! Sekarang aku akan turun tangan! Kalian semuanya tidak berguna! Tetapi polisi koban memang sangat hebat! Mereka punya polisi yang terlatih! Tidak seperti kita! Apanya? Aku kan sudah memberi kalian senjata! Masa sih kalian tidak bisa menguasai kantor polisi koban? Maafkan kami, Bos Yakuja! Kami benar-benar tidak bisa! Kalau begitu, aku saja yang turun tangan! Nah, aku akan pergi mengawasi dulu kantor polisi koban! Wah, di mana dia tempatnya? Aku jadi penasaran! Hah, kira-kira aku pasti bisa menguasai kantor polisi koban itu! Kalian memang tidak bisa! Wah! Nah, sekarang siapkan mobilku! Sudah, Bos Yakuja! Sudah! Hah, aku akan berangkat sekarang! Wah, aku tunjukkan aku! Di mana dia polisi kobannya? Di sana, di sana! Kamu jangan sampai tertangkap oleh ibu polisi, yuk! Dia adalah kepala polisi! Baiklah! Eh, tunggu dulu, tunggu dulu! Aku mau belanja dulu di sini! Waduh, ini tempatnya bagus sekali! Hmm, sepertinya ini cocok buatku! Aku sangat suka tempat ini! Tunggu dulu! Aku mau belanja dulu camilan, soalnya aku juga lapar! Eh, di sana ada polisi! Hah, ada polisi? Siapa mereka? Itu, itu adalah polisi yang namanya Yuta! Dan juga Mio! Dan satu lagi, juga Ayah Susanti! Apa? Polisi yang bernama Ayah Susanti itu kenapa mirip sekali denganku? Iya, iya, iya! Dia mirip sekali dengan Bos! Wah, kalau begitu aku jadi punya ide! Aku akan menyamar menjadi polisi Ayah Susanti! Hahaha! Baiklah! Kalau begitu, ayo! Kita akan kuasai dulu Yuman ini! Wah, aku akan menyamar Menjadi polisi Ayah Susanti itu! Kalian berdua, awasi di sini! Jangan sampai ada polisi yang tahu! Aku akan tukar baju dulu ya! Eh, maaf! Aku mau lewat! Hei! Ah, Mbak Maju Kuning! Kamu ini menggeser orang sembarangan! Eh, iya, iya! Baiklah! Kalian tunggu di sini! Aku akan tukar baju polisi dulu! Nah, aku sudah tukar baju! Bagaimana penampilanku? Apa sudah mirip dengan polisi Ayah Susanti itu? Waduh, Bos! Hebat sekali, Bos! Bos sangat mirip! Wah, kalau begitu, aku akan melancarkan rencanaku! Baiklah, kalian semua kembali ke markas! Biarkan aku yang pergi ke kantor polisi Koban! Apa Bos bisa? Bos tidak perlu dikawal! Tidak perlu! Aku akan lakukan sendiri! Wah, baiklah! Aku sekarang akan berangkat dulu ke kantor polisi Koban! Eh, tapi... Wah, para polisi itu sudah di sana! Kira-kira mereka mau kemana ya? Jangan sampai mereka bertemu denganku! Nah, Mio! Aku sudah beli camilan, Mio! Wah, kakak! Kakak borong camilan ya, kak! Ya, Mio! Soalnya aku lapar sekali! Baiklah, sekarang kita akan berangkat, Mio! Wah, kita mau berangkat ke mana, kak? Em, di mana ada sering kemacetan! Di depan sekolah, Yuta! Di depan sekolah sering macet! Soalnya anak-anak kan pulang sekolah! Ha? Baiklah, kalau begitu kita berangkat ke sana! Kita patrolinya di dekat depan sekolah saja! Ayo, Mio! Kita berangkat! Wah, aku senang sekali, kak! Dapat tugas pertama! Semoga saja kita mengerjakannya dengan lancar! Eh, Mio! Cuma kamu lihat! Itu mobil siapa, Mio? Hah? Iya, kak! Itu? Bukannya mobil aku saja! Ah, biarkan saja, Mio! Soalnya kan mereka tidak mengganggu kita! Kalau mereka membuat keributan, baru kita tangkap! Baiklah, kita akan patroli di sini! Wah, ini masih sepi, Mio! Iya, kak! Soalnya anak-anak kan belum pulang sekolah! Hahaha, para polisi itu rupanya sudah pergi! Sekarang aku akan kuasai dulu yumat ini! Hahaha, sekarang yumat ini sudah menjadi aku jamat! Dan aku juga menyiapkan! Ini adalah penjara buat para polisi koban! Baiklah, sekarang aku akan berangkat dulu! Eh, aku akan pergi dulu ke kantor polisi! Akanku culik semua polisi-polisi yang ada di kota Sakura! Nah, pertama aku harus pergi ke kantor polisi koban dulu! Wah, tunggu dulu! Aku harus letakkan dulu mobil Yakuja ini di sini! Kalau tidak, nanti aku malah ketahuan! Hah, aku akan menangkap semua polisi-polisi ini! Pertama, aku harus bagaimana ya? Oh iya, aku adalah polisi Ayah Susanti! Hai, Ibu Polisi Iyo, Ibu Polisi Iyo! Wah, Ayah Susanti ada apa? Bagaimana ini? Polisi Yuta dan Polisi Mio ditangkap Yakuja! Apa? Hari pertama bekerja sudah ditangkap Yakuja! Iya, wah kalian semua harus ikut aku cepat! Baik-baik, cepat tunjukkan di mana? Cepat tunjukkan mereka ditangkap di mana? Baiklah, ayo semua pasukan polisi! Ada apa? Polisi Yuta dan Polisi Mio sudah ditangkap Yakuja! Hahaha, sudah aku bilang mereka berdua malah ditangkap! Nah, cepat sekarang ikut aku! Aku akan tunjukkan di mana mereka! Baiklah, baiklah! Cepat-cepat tunjukkan di mana mereka! Kami harus bebaskan mereka! Iya, iya, ayo cepat! Wah, di mana dia? Di mana dia? Cepat-cepat kalian harus masuk ke sini! Di mana dia? Yutanya ditangkap di mana? Hahaha, aku sudah berhasil menangkap kalian! Berikutnya aku akan cari lagi polisi-polisi koban yang lain! Hei! Kamu menipu aku, ya! Kamu siapa? Hahaha, aku adalah bos Yakuja! Baiklah, sekarang aku akan mencari lagi di mana polisi-polisi koban yang lain! Akanku tangkap semuanya! Hmm, di sini sepertinya ada banyak polisi juga! Wah, aku akan menangkap mereka semua! Hei semuanya! Polisi-polisi! Eh, cepat tolong aku! Eh, ada apa-ada apa? Polisi ayah Susanti! Eh, ibu polisi Iyo ditangkap Yakuja! Apa? Ibu polisi Iyo ditangkap Yakuja! Kalian harus cepat menyelamatkan ibu polisi Iyo! Cepat semuanya ikut aku! Wah, di mana dia ibu polisi Iyo? Cepat tunjukkan! Polisi ayah Susanti! Baiklah, ayo cepat kalian ikut aku! Waduh, semua polisi-polisi Sakura ditangkap semua! Benarkah? Waduh, kenapa tiba-tiba para polisi lari ke dekat Yumat? Eh, Kak Yuta, Kak Yuta! Ada apa, Mio? Aku lagi lihat HP nih! Wah, seru sekali! Eh, Kak Yuta lihat! Ada banyak polisi lari ke Yumat! Ah, biarkan saja! Mereka mungkin lagi menangkap penjahat! Hahaha, lucu sekali! Tapi, Kak, mungkin ada sesuatu terjadi ya, Kak! Biarkan saja lah, Mio! Yang penting kita jalankan tugas kita saja! Kita kan mau mengatur lari lintas! Di mana mobil-mobilnya? Kenapa belum kelihatan? Iya, Kak! Wah, masih sepi nih, Kak! Ya sudah deh, kalau begitu kita santai dulu! Nah, kali ini adalah tempat terakhir! Wah, di sini banyak sekali polisi-polisi! Aku akan menipu mereka lagi! Hei, semua polisi-polisi! Cepat! Ada apa? Ada apa, polisi ayah Susanti? Wah, ibu polisi Iyo, Pak Polisi Ken, dan semua polisi di kota Sakura ditangkap! Apa? Ditangkap siapa? Ditangkap Yakuja! Kalian cepat! Harus ikut aku! Aku akan tunjukkan di mana mereka! Baiklah! Tapi aku belum habiskan sandwichku! Cepatan! Kalau tidak, nanti para Yakuja itu membawa mereka pergi! Ah, iya, iya! Baiklah, polisi ayah Susanti! Cepat tunjukkan di mana mereka dikurung! Baiklah, baiklah! Aku akan antarkan kalian! Nah, sekarang aku sudah berhasil menangkap semua polisi di kota Sakura! Hahaha! Bagaimana? Aku hebat bukan? Hah? Iya, bos! Kenapa bos bisa? Polisi ayah Susanti, kamu sebenarnya siapa? Kamu telah menipuku ya? Aku sebenarnya adalah bos Yakuja! Hahaha! Waduh, bos! Bos hebat sekali! Bisa menangkap semua polisi koban! Iya, sekarang bagaimana? Memang kealianku! Aku sekarang sudah menguasai seluruh kota Sakura! Dan aku mau bersantai dulu deh di Yakujamat ini! Aku mau belanja-belanja dulu! Iya, bos! Kalau bos punya Yakujamat, tentu bos bisa ambil semua barangnya! Iya, aku mau ambil dulu tas-tas yang aku sukai! Wah, banyak sekali tas di sini! Aku mau shopping dulu, ah! Wah, senang sekali! Seluruh kota Sakura ini jadi milikku! Sekarang, pasukan-pasukanku sudah ada di kota Sakura! Wah, pasukan-pasukan bos sangat banyak! Panggil semua pasukan-pasukan kita! Ini akan menjadi markas kita sekarang! Baiklah, bos! Baiklah, bos! Wah, ayo semua pasukan! Kalian bisa makan dan jajan gratis di sini! Aku sangat senang! Waduh, Mio! Di sini tidak ada macet, Mio! Iya, kak! Gimana kalau kita kembali ke kantor polisi, kak? Ah, iya, Mio! Daripada kita santai di sini! Aku sih pinginnya pergi patroli! Ayo, Mio! Daripada di sini! Iya, kak! Ayo kita pergi ke kantor polisi saja! Wah, lebih baik kita minta saja sama ibu polisi, iyo! Kita tugasnya patroli saja, ya, Mio! Iya, kak! Kita patrolinya dekat bangsa saja, kak! Oh, iya, iya, Mio! Wah, di mana ya ibu polisi, iyo? Eh, kenapa ibu polisi, iyo tidak ada di sini? Iya, coba aku lihat dulu! Wah, kantor polisinya kenapa tiba-tiba sepi? Eh, kantor polisinya kosong! Kak, kak! Cepat, kak! Kesini, kak! Ada apa, Mio? Lihat, kak! Kenapa kantor polisinya tidak ada orang? Oh, iya! Di mana ya orang-orang? Oh, mereka pergi kemana? Wah, Yuta! Seluruh kantor polisi kosong! Tidak ada polisi! Hah, kenapa mereka meninggalkan kantor polisi? Tidak seperti biasanya, Mio! Hah, jangan-jangan terjadi masalah ya, kak! Tadi kan kita melihat banyak polisi, kak! Pergi ke Yumat! Gimana kalau kita pergi ke Yumat? Kita pergi lihat yuk, Mio! Iya, kak! Coba kita pergi ke Yumat! Ya ampun! Jangan-jangan di sana ada masalah! Nah, kita sudah sampai di Yumat nih! Hah? Kenapa Yumatnya menjadi yakujaman? Kakak, kakak! Cepat turun, kak! Ada apa, Mio? Itu, kak! Wah, ada banyak polisi di sana! Mereka semua dikurung! Aku melihat ada ibu polisi Iyo dan pak polisi Ken! Mereka semua dikurung! Ayo, kak! Kita merunduk, kak! Waduh, gawat, Mio! Jadi bagaimana ini? Semua polisi koban dikurung di penjara! Siapa yang melakukannya, Mio? Hah? Mungkin itu adalah Yakuja! Waduh, bagaimana, Mio? Coba kita mendekat yuk, Mio! Iya, kak! Eh, aku agak dah melihat basukan Yakuja banyak sekali, kak! Di dalam Yumat! Eh, hati-hati, Mio! Hati-hati! Jangan sampai kita ketahuan! Baiklah! Wah, aku sudah sampai di dekat penjara! Hei, Mio, Mio! Eh, eh, ibu polisi Iyo! Kalian jangan di sini! Cepat! Hanya kalian polisi yang tersisa, yang masih selamat! Ya, kami semua sudah dikurung! Bagaimana ini? Eh, bagaimana ya? Kakak, gimana ya, kak? Aduh, bagaimana? Aku akan berpikir dulu, Mio! Berpikir dulu! Cepat, kalian pergi dari sini sebelum Yakuja menangkap kalian! Tapi, tapi, bagaimana menyelamatkan ibu polisi Iyo dan para polisi? Iya, soalnya kami semua sudah ditangkap! Kalian tidak akan bisa melawan Yakuja! Waduh, jadi bagaimana ini? Kita kan harus menyelamatkan mereka juga! Iya, kak! Eh, tunggu, Mio! Aku jadi punya ide! Bagaimana, kak? Ayo, kita semua masuk ke dalam sel ini! Hah? Kita mau masuk ke penjara! Iya, Mio! Cepat ikuti aku saja! Ayo cepetan! Sebelum para Yakuja-nya datang! Hai, tolong! Ada polisi mau melahirkan! Ada polisi mau melahirkan! Apa? Ada polisi mau melahirkan! Iya, cepat tolong aku, paman Yakuja! Di mana, di mana? Cepat, beritahu kami! Di sini ada orang mau melahirkan! Apa? Yang mau melahirkan siapa? Yang mau melahirkan siapa? Ini, polisi Yuta! Dia mau melahirkan! Hah? Aduh, tolong aku! Aduh, cepat-cepat! Tarik nafas! Tarik nafas! Hah? Mana mungkin? Itu kan laki-laki! Mana mungkin dia bisa melahirkan? Iya, cepat! Dia mau melahirkan! Ah, kalian pasti menipuku! Menipuku! Papa, 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 papa! Papa, papa, papa! Polisi! Laki-laki bisa melahirkan! Hah? Aneh, aneh! Cepat! Cepat, paman Yakuja! Cepat panggil bantuan! Baiklah, baiklah! Mana dia? Aku akan ambil bayinya dulu! Papa, papa! Mama! Mau Mama minum sosok? Iya! Kita mau minum sosok? Wah! Mau minum sosok? Mama! Mama minum sosok? Itu dia, paman Yakuja! Lihat! Polisi utanya melahirkan lima bayi! Wah! Cepat tolong dia! Dia butuh handuk! Baiklah, baiklah! Aku akan bawa dulu bayi-bayinya! Wah! Mana dia? Mana dia? Hah? Wah! Kita sudah berhasil! Kita sudah berhasil mengalahkan satu Yakuja! Sekarang kita harus cepat pergi dari sini! Iya! Kita harus melawan para Yakuja-Yakuja itu! Wah! Betul-betul kerja bagus, Yuta! Kamu melakukan tugas dengan baik? Iya! Hihihi! Aku jadi pura-pura hamil! Wah! Ide kakak bagus sekali, Kak! Tapi dari mana baby-babynya? Ini dari romuannya, si Profesor! Nah, sekarang kita semua harus cepat keluar dari sini! Ayo, Ibu Polisi, yuk! Iya, Yuta! Wah! Kita harus melawan para Yakuja-Yakuja itu! Karena mereka telah menangkap kita! Ayo, ayo! Cepat! Kita harus keluar dari sini! Ayo! Papa, Papa, aku mau ikut, mau jadi polisi! Tidak, tidak! Kalian harus pergi kembali ke Profesor ya! Eh, mau ikut, jadi polisi! Wah, Papa, kami mau ikut jadi polisi, jadi polisi! Wah, aku sudah pilih semua tas yang aku suka! Sekarang, aku mau lihat dulu, di mana polisi-polisi itu! Hah? Kenapa penjaranya kosong? Apa? Penjaranya kosong? Iya! Di mana polisi-polisi itu? Hei, kami di sini! Cepat turun para Yakuja! Apa? Kenapa polisi-polisinya bisa bebas? Kalian semua, Yakuja! Cepat! Kalian tangkap semua polisinya! Iya, bos! Iya, bos! Cepat, cepat! Cepat tangkap semua polisi itu! Aku mau kalian tangkap semuanya! Baiklah, bos! Baiklah, bos! Waduh, kenapa semuanya bisa kabur? Kalian kenapa bisa kabur? Eh, itu berkat polisi Yuta! Apa polisi Yuta? Ayo semua pasukan, Yakuja! Tangkap semua polisinya! Aku tidak mau ada yang tersisa! Wah, Mio! Mio! Lihat Mio! Pertempuran Yakuja dengan polisi kubat sudah dimulai! Iya, Kak! Wah, kira-kira siapa yang menang ya, Kak? Eh, iya! Aku tebaknya sih polisi yang menang! Eh, para Yakujanya! Kenapa malah kalah semua, Mio? Iya, Kak! Haha! Mereka semua sudah dikalahkan ibu polisi Iyo! Wah, keren-keren! Wih, akhirnya semua Yakuja sudah berhasil kita tangkap, Mio! Iya, Kak! Eh, berkat kakak hamil ya, Kak! Hah? Oh, kakak hamil! Kakak hamil! Ah, itu kan cuma sadiwara, Mio! Supaya kita bisa tangkap Yakujanya! Nah, sekarang kita sudah berhasil jadi polisi kubat yang hebat! Oke, teman-teman! Sekian dulu video Dunia Wilson! Sampai jumpa di video berikutnya! Ingat like, subscribe, dan share video ini ya! Wah, di mana baby-babyku ya, Mio? Hahaha! Hahaha! Mereka semua sudah kembali ke profesor, Kak! Itu kan cuma buatan si profesor! Hahaha! Ha 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 ha.